acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember kepada Ibu Dr. Siti Maria Wardayati MSI AK CA CPA CSRS CRMO dipersilapkan terima kasih atas waktunya Mbak MC Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bapak Dr. Herman Cahyo Diarto Sebagai KPS Program Studi Ekonomi Pembangunan Ibu Dwi Sebagai moderator Bapak Nurul Hidayat SPI Sebagai narasumber Bapak Ibu Dosen Di Program Studi Ekonomi Pembangunan Yang saya sayangi Peserta mahasiswa angkatan 2019 Sama 2020 Tak lupa juga kepada Panitia Yang telah sukses Menyelenggarakan Acara pagi ini Pertama Marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan Rahmat Hidayah Taufik Kepada kita semua Yang pagi hari ini Di tempat Masing-masing Ada yang di rumah Mungkin ada yang di kantor Yang bisa menghadiri Pelatihan Amdal Virtuan Yang kedua Ibu Sampaikan Permintaan maaf Dari Ibu Dekan Prof. Istifadah Karena Lagi membuka Acara yang sama Jamnya sama Di acara Yang lain Jadi Itu permintaan maaf Dari Ibu Dekan Sehingga Kami Diwakili oleh Saya Iwadek 1 Dan ini Terus terang Baru Pertama Ibu disuruh Mewakili Karena Baru Dikantik tanggal 23 Kemarin Sehingga Kami Minta Support Dan doa-doanya Untuk Bapak Ibu Yang hadir disini Beserta Mahasiswa Agar Nanti pendidikan Terutama Di FEB Universitas Jember Semakin bagus Meningkat Dan Bermanfaat Bagi Stakeholder Yang Ketiga Saya Ucapkan Selamat Terutama Kepada Bapak KPS Bapak KPS Yang Memotori Hibah Ini Merupakan Hibah MPKM Yang tahap Dua Jadi Selamat Pak Herman Atas Prestasinya Dan Kami Sebagai Wadek Satu Ikut Bangga Terutama Ada Adik Mahasiswa Saya Kira Juga Bangga Karena Bisa Membawa Nama FEB Kita Bersama KPS Dan Timnya Kita akan Plus Dulu Nah Kemudian Sesuai Dengan Tema Tema Membangun Kesadaran Ekologis Pada Generasi Milenial Jadi Mahasiswa Sekarang Ini Kita Anggap Generasi Milenial Dimana Kita Tahu Bahwa Kalau Dulu Misalkan Suatu Perusahaan Ini Akan Mendirikan Pabriknya Di Sesempat Kandalnya Biasanya Langsung Bisa Ke Pertanian Atau Ke Institusi Tapi Dengan Program MBKM Yang Lagi Didengung Dengungkan Mas Menteri Nah Kita Tahu Bahwa Dengan Mas Menteri Itu Intinya Kita Para Dosen Institusi Itu Diminta Supaya Kalian Pada Saat Lulus Itu Tidak Nganggu Itu Itulah Inti Dari Program MBKM Dan Itu Merupakan Tantangan Bagi Kami Di Institusi Jadi Kita Memikirkan Bagaimana Caranya Kalian Itu Nanti Lulus Dan Tidak Nanggur Nah Sehingga Pada Program MBKM Jadi Khususnya Mahasiswa Itu Harus Dari Awal Itu Harus Memplanning Jadi Teori-teorinya Itu Dua Tahun Setengah Kemudian Satu Tahun Setengah Silahkan Mahasiswa Memilih Kompetensinya Yang Sudah Disediakan Nanti Baik Di Pemerintahan Pusat Alok Atau Mas Menteri Atau FEB Atau Salah Satu Jalannya Dengan Yang Dilakukan Oleh Tim ISP Ini Oleh Timnya Pak Herman Ini Salah Satu Jalan Supaya Mahasiswa Itu Nanti Begitu Keluar Itu Menjadi Kompetitif Setidak Tidaknya Nanti Kalau Pada Saat Pelatihan Andal Ini Karena Ini Daring Jadi Daring Pasti Ada Plus Minus Intinya Nasihat Ibu Itu Ikutilah Dengan Sungguh Sungguh Agar Nanti Memang Pelatihan Andal Virtual Ini Ini Merupakan Salah Satu Kompetensimu Untuk Terjun Langsung Kelapangan Ya Syukur Syukur Nanti Disitu Banyak Perusahaan Banyak UMKM Kemudian Adik-adik Jadi Mas-masnya Mbak-mbaknya Ini Sudah Dapat Sertifikasi Amdel Nah Itu Sangat Bermanfaat Nah Jadi Nanti Adik-adik Itu Bisa Langsung Terjun Kesitu Ya Itu Intinya Kemudian Di dalam Posisi Yang Sekarang Ini Apa Covid Istilahnya Tambah Naik Kemudian Bagaimana Kita Pemerintahannya Itu Utangnya Bertambah Terus Kemudian Kita Global Warning Ya Iklim Yang Tidak Menentu Nah Dengan Kondisi Yang Penuh Ketidak Pastian Ini Nah Ini Mbak-mbaknya Dan Mas-masnya Sekarang Ini Harus Pintar-pintarnya Membagi Mencari Kompetensi Supaya Supaya Supur-supur Mbak-mbaknya Dan Mas-masnya Para Mahasiswa Ini Sudah Ada Yang Menjadi Interpreneur Jadi Intinya Tidak Usah Jauh-jauh Yang Penting Ada Ada Itu Selalu Sehat Kemudian Positive Thanking Kemudian Apa Bermanfaat Bagi Orang-orang Sekitarnya Syukur-syukur Nanti Dalam Skala Nasional Dan Internasional Jadi Seperti Itu Outputnya Jadi Saya Sangat Senang Sekali Kemudian Harapan Jadi Harapan Kami Bahwa Adik-adik Itu Nanti Senang Mengikuti Sungguh-sungguh Karena Ini Virtual Kemudian Dapat Manfaat Dan Nanti Ilmunya Yang Didapatkan Ini Dapat Membawa Kita Beribadah Jadi Tidak putus Disini Bisa Diamalkan Dan Bermanfaat Itu Saja Dari Ibu Karena Biar Nanti Pematerinya Yang Bapak Nurul Jadi Selamat Bapak Nurul Kami Memberi Pesan Bahwa Tolong Dibimbing Adik-adik Ini Semaksimal Mungkin Se-efektif Mungkin Sehingga Nanti Memang Amdal Ini Amdal Yang Berkualitas Nasional Dan Syukur-syukur Nanti Internasional Oke Karena Ibu Disuruh Membuka Acara Ini Jadi Ibu Buka Dengan Acara Hibah MBKM 2 Dengan Tema Membangun Kesadaran Ekologis Pada Generasi Mineria Khususnya Pelatihan Amdal Virtual Kami Buka Dan Sukses Selalu Bismillahirrahmanirrahim Itu Saja Silahkan Dimulai Nanti Ibu Nanti Mungkin Mengikuti Hanya Seperempat Jam Ingin Melihat Bagaimana Adik-adik Kemudian Ibu Minta Maaf Di KPS Nanti Diundur Karena Masih Ada Kegiatan Yang Jadi Silahkan Selamat Pelatihan Selamat Untuk Semuanya Selamat Untuk Program DSP Semoga Nanti Karya-karyanya Diteruskan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Atas Sambutan Yang Telah Diberikan Sebelum Memasuki Acara Selanjutnya Dimohon Kepada Seluruh Peserta Bisa Mengaktifkan Kamera Terlebih Dahulu Terima Kasih Acara Selanjutnya Yaitu Pembacaan CV Moderator Moderator Kita Pada Pagi Hari Ini Yaitu Dr. Dwi Yunita Sari SEME CPHCM Dimana Beliau Selaku Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember Pendidikan Beliau Pada Tahun 2010 Mohon Maaf Pada Tahun 1996 Hingga Tahun 2000 Beliau Mengenang Pendidikan SE Di Economics Department Of Economics University Of Jember Dengan Judul Skripsinya The Variable Affective Credit Demand SPT BPR Arta Nirwana Banyimana Selanjutnya Pada Tahun 2006 Hingga 2008 Beliau Mengenang Pendidikan ME In Economics Department Of Economics Fakultas Economics Brawijaya University Dengan Judul Tesis Sosio Economic Karalistik Of Informal Sector Affecting Decision Occupy Relocation Pada Tahun 2010 Hingga 2015 Beliau Mengenang Pendidikan PhD In Regional Planning Pada Fakultas Ekonomi And Management Bogor Agriculture University Bogor Indonesia Dengan Judul Disertasi Development Model Of Sugar And Agro Industry And Impact Of On Economic Region East Java Dynamic Model Approach Untuk Honor Awards Beliau Mendapatkan Graduates Cum Laude In Master Degree From The Graduates Program In Economics Pada Universitas Brawijaya Pada Tahun 2008 Yang Yang Kedua Yaitu Elective As 10 Based Paper Conference In Irlanda University In Cooperation With Bank Indonesia With Detail Of Paper Development Of Agro Industry In East Java Dynamic Model Approach Pada Desember 2015 Di Universitas Sur Irlanda Sur Korea Untuk Publication In National And International Republic Journal Pada Tahun 2020 Beliau Menulis Dengan Menulis Karya Dengan Judul Potential Development Based On Rural Area In Certain Agion Of East Java Province Study In Jember Agency Dengan Peran Sebagai CEO Autor 2019 Menulis Karya Dengan Judul Mapping Of Regional Inequality In East Java Province Dengan Peran Fist Autor Dan Corresponding Autor Pada Tahun 2019 Juga Beliau Menulis Karya Dengan Judul Saving Self Sufficiency Through Sugar Supply And Demand Policy Atau Dynamic System Approach Dan Masih Banyak Karya-karya Beliau Yang Beliau Sudah Pernah Ditulis Seperti Itu Tadi CV dari Moderator Kita pada Pagi hari Ini Untuk Acara Selanjutnya Yaitu Masuki Acara Inti Yang Akan Dipimpin Oleh Moderator Kita Yaitu Ibu Dr. Dwi Unitas Hari SEME JPHJM Kepada Ibu Dwi Dipersilahkan Baik Terima kasih Atas Waktunya Dari Feba Baik Saya Sekarang Akan Mengambil Alih Sebagai Moderator Pada Workshop Membangun Kesadaran Ekologi Pada Generasi Milenial Jadi Sebelumnya Kita Panjatkan Puji Syukur Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Atas Perkenannya Kita Masih Diberikan Kesehatan Pada Pagi Hari Ini Dan Kita Bisa Berkumpul Melalui Media Online Mungkin Ada Yang Offline Hanya Beberapa Tapi Sepertinya Sebagian Besar Online Karena Memang Kondisi Pada Saat Ini Sedang Pandemi COVID Jadi Kita Menerapkan Protokol Kesehatan Sehingga Banyak Kegiatan Kegiatan Atau Acara Yang Memang Diadakan Melalui Media Online Tapi Ini Juga Tidak Akan Mengurangi Manfaat Dan Ilmu Yang Akan Kita Terima Pada Pagi Hari Ini Karena Memang Kita Sudah Terbiasa Sekarang Ini Dengan Adanya Pandemi Ini Kita Menggunakan Media Online Baik Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada Ibu Doktor Siti Maria Sebagai Wakil Dekan Satu Yang Berkenan Membuka Acara Ini Juga Juga Kepada Ibu Doktor Riniati Sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Kepada Saya Menyebutnya Mas Atau Bapak Nurul Hidayah SPI Sebagai Founder Sobung Sarka Kemudian Juga Terima Kasih Kepada Bapak Doktor Herman Cahil Sebagai Kaprodi Ekonomi Pembangunan Dan Juga Mungkin Ibu Dosen Dan Adik-adik Mahasiswa Yang Mengikuti Acara Atau Kegiatan Hari Ini Baik Sebelum Saya Membuka Atau Melanjutkan Kegiatan Ini Jadi Yang Kita Harapkan Disini Nanti Kita Akan Menerima Apa Ya Pemaparan Atau Dari Bapak Atau Mas Ya Nurul Hidayah Mengenai Bagaimana Pengelolaan Dan Juga Bagaimana Caranya Mengelola Dan Menyadarkan Masyarakat Terutama Disini Adalah Generasi Milenial Karena Kita Tahu Sampah Atau Limbah Yang Sekarang Ada Ini Kita Sudah Tidak Bisa Sudah Banyak Bahkan Mungkin Kalau Di TV-TV Kita Lihat Banyak Orang Yang Kesadarannya Masih Minim Jadi Membuang Sampah Sembarangan Terutama Limbah Plastik Karena Kita Tahu Limbah Plastik Itu Adalah Limbah Yang Sangat Sulit Untuk Terurai Bahkan Mungkin Ketika Kita Meninggal Pun Nanti Terurai 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 Sehingga Bisa Di Apa Dipecah Menjadi Partikel Yang Sangat Kecil Yang Diterima Oleh Bumi Sehingga Maka Dari Itu Kita Perlu Disini Apa Ya Mendengarkan Pemaharan Dari Bapak Nurul Hidayah Bagaimana Untuk Mengelola Dan Bagaimana Beliau Yang Memang Aktif Dalam Kegiatan Lingkungan Ini Terutama Dalam Mengelola Limbah Ini Sehingga Beliau Sebagai Founder Sobung Sarka Ini kan Bahasa Madura Sobung Sarka Jadi Tidak Ada Sampah Dalam Bahasa Indonesia Jadi Setidaknya Zero Waste Kalau Dalam Bahasa Ini Bagaimana Mengelola Dan Berikan Edukasi Sehingga Terutama Adik-adik Mahasiswa Yang Milenial Ini Akhirnya Tergerak Dan Bisa Nanti Memberikan Fights Atau Memberikan Dampak Positif Di Lingkungannya Dan Mengajak Mungkin Orang-orang Di Lingkungannya Ayo Kita Itu Jangan Bong Sampah Sembarangan Kita Bisa Mengelola Limbah Ini Dengan Baik Bahkan Kalau Kita Bisa Mengelola Kita Bisa Menjadikan Uang Sehingga Limbah Itu Zero Waste Jadi Nggak Ada Yang Nggak Ada Yang Tersisa Kita Bahkan Bisa Memanfaatkan Mengelola Dan Memanfaatkan Limbah Tersebut Bisa Menjadikan Uang Tadi Seperti Yang Ibu Siti Maria Sudah Sampaikan Kita MBKM MBKM Itu Program Merdeka Belajar Yang Memang Sekarang Didengung-dengungkan Keterkaitannya Adalah Bagaimana Nanti Lulusan Kita Itu Nggak Cuma Nilainya Bagus Tapi Mudah Diterima Oleh Pengsa Kerja Bahkan Kalau Bisa Membuka Lapan Kerja Sendiri Dengan Adanya Kita Bisa Mengelola Limbah Dan Kita Sadar Akan Kelestarian Lingkungan Berarti Kita Diharapkan Adik-adik Nanti Nggak Hanya Menunggu Menunggu Pekerjaan Tapi Bisa Menciptakan Lapan Pekerjaan Dengan Cara Yaitu Mengelola Limbah Tersebut Sehingga Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Bisa Mengelola Limbah Tersebut Menjadi Duit Sehingga Ketika Mungkin Nanti Akan Ada Tracer Study Dan Lain Sebagainya Waktu Tunggunya Ternyata Sebentar Karena Sudah Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Atau Setidaknya Sudah Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Untuk Dirinya Sendiri Dan Bisa Mengelola Limbah Ekonomis Kemudian Ramah Lingkungan Dan Juga Mendatangkan Pendapatan Untuk Dirinya Sendiri Jadi Ini Nanti Juga Akan Punyai Mata Rantai Yang Sangat Panjang Sehingga Kami Harapkan Adik-adik Mahasiswa Juga Bisa Mengikuti Kegiatan Ini Sampai Selesai Sehingga Bisa Mengambil Bagaimana Caranya Mengelola Limbah Tersebut Dan Mungkin Nanti Apa Yang Harus Dilakukan Atau Caranya Bagaimana Nanti Kita Bisa Bertanya Langsung Kepada Yang Memang Ahlinya Yang Memang Beliau Ini Sebagai Penggagas Pengelola Dari Sobun Sarka Ini Baik Saya Mungkin Akan Sedikit Membacakan Apa Yang Sudah Saya Dapatkan Mengenai Bapak Nurul Hidayah Atau Kalau Nggak Salah Ini Lebih Familiar Dipanggil Dengan Caoyong Apakah Betul Begitu Nggak Iya Caoyong Selamat Datang Semoga Nanti Bisa Membagi Pengetahuan Kepada Adik-adik Mahasiswa Dan Kalau Nggak Salah Memang Sebelumnya Ini Nggak Ujuk-ujuk Langsung Apa Sebagai Founder Tapi Memang Karena Keprihatinan Terhadap Lingkungan Kalau Nggak Salah Kalau Saya Baca Ini Karena Ada Penyu Yang Mati Tapi Ternyata Penyu Tersebut Setelah Setelah Dibuka Atau Isi Perutnya Ternyata Banyak Sampah Yang Ada Di Dalamnya Sehingga Kantong Kressek Yang Memang Susah Terurai Sampah Plastik Itu Sangat Susah Terurai Jadi Lama Terurainya Sehingga Dari Situ Sehingga Bagaimana Melestarikan Lingkungan Bagaimana Juga Membuat Ini Mengedukasi Dan Juga Keterampilan Sehingga Limbah Itu Juga Bisa Zero Jadi Tidak Ada Limbah Yang Akan Tersisa Karena Bisa Dimanfaatkan Menjadi Lebih Ekonomis Baik Ini Sangat Menarik Jadi Saya Pikir Nanti Ada Adik Mahasiswa Tertarik Bagaimana Mengolah Juga Memberikan Edukasi Bahkan Kalau Bisa Juga Mengajak Mungkin Teman-teman Di Lingkungan Atau Orang-orang Di Lingkungan Terdekatnya Sehingga Bagaimana Mengelola Limbah Kemudian Kalau Bisa Juga Tidak Buang Sampah Sembarangan Lebih Ramah Lingkungan Sadar Lingkungan Dan Juga Menjadikan Limbah Itu Menjadi Pendapatan Itu Sangat Menarik Baik Mungkin Saya Juga Tidak Akan Panjang Lebar Saya Untuk Mempersingkat Waktu Saya Berikan Tempat Kepada Bapak Nurul Hidayah Atau Caoyong Yang Lebih Familiar Di Panggil Caoyong Untuk Memaparkan Bagaimana Mengenai Sesuai Dengan Tema Kita Kali Ini Membangun Kesadaran Ekologi Pada Generasi Melenial Baik Saya Persilahkan Kepada Bapak Nurul Hidayah Atau Caoyong Terima Kasih Saya Ijen Share Screen Dulu Ya Selamat 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Dwi Yunita Sari bahwa bukan ucuk-ucuk saya tiba-tiba ngurusi sampah. Jadi karena memang ini lebih dari sebuah keprihatinan. Jadi basic saya sendiri sebenarnya pegawai negeri di Dinas Perikanan Kabupaten Jember sebagai enisi konservasi. Jadi sejak 2009, di 2013 saya bersama teman-teman kelompok melayan di Kecamatan Gumumas itu sering melakukan kegiatan pelepasliaran tuke. Jadi hampir setiap tahun kita minimal melepasliarkan tuke itu 100 ekor. Sedangkan kita tahu bahwa tingkat hidup dari tuke itu hanya 1 persen. hingga dia mencapai dewasa dan kembali ke tempat asalnya dia bertelur di awal bertelurnya itu, terus seperti itulah pola hidupnya. Jadi hanya-hanya 1 persen. Menjadi begitu sedih ketika kita tahu setelah dia tumbuh dewasa dan kembali lagi ke tempat dia bertelur untuk bertelur lagi ternyata mati hanya karena kantong kresek gitu loh. Kantong kresek yang bisa jadi punya saya, bisa jadi punya Pak Herman mungkin, bisa jadi punya Budu Yunita Sari gitu. Itu menjadi hal yang sangat miris gitu. Karena itu kemudian saya berpikir masalah sampah adalah masalah kesadaran. Jadi ketika kita berbicara masalah kesadaran, maka sanggut-sanggutnya adalah urusan hati. Kalau urusan hatinya tidak klik, maka mereka tidak akan pernah paham dan tidak akan pernah sadar. Di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berbagi informasi kepada adik-adik mahasiswa di Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan tentang pentingnya kesadaran ekologi gitu. Karena mayoritas adik-adik bisa kita sebut sebagai generasi milenial ya. gitu. Mungkin sama dengan saya usianya 11-12 lah. Di judul kali ini kita ambil pentingnya kesadaran ekologi pada generasi milenial. Definisi ekologi sendiri adalah sebuah jabang ilmu biologi. Yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan kesadaran ekologis adalah lahirnya kesadaran baru bahwa lingkungan hidup itu penting untuk kehidupan manusia. Ya kenapa disebut sebagai lingkungan hidup ya. Karena memang kita itu hidup bersama-sama gitu di bumi ini. Penting untuk kehidupan manusia sampai pada akhir, sampai pada adanya perubahan positif gitu. Jadi harapannya adalah ketika kita sudah mengalami sebuah kesadaran ekologis itu, ada hal positif yang kita lakukan untuk lingkungan sekitar gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak cucu kita. Kesadaran ekologis itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, kepekaan terhadap lingkungan gitu. Saya melihat ya banyaklah mahasiswa yang punya kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Minimal mereka masih mau bersuara di media sosialnya masing-masing tentang kondisi lingkungan yang akhir-akhir ini bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Yang kedua, tanggung jawab untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Jadi tanggung jawab ini bukan tanggung jawab milik pemerintah saja, bukan tanggung jawab milik dosen teknik lingkungan saja mungkin, bukan juga tanggung jawab milik aktivis lingkungan saja, tetapi punya bersama, karena kita hidup bersama-sama, hidup bersama-sama di bumi ini. Yang ketiga adalah kerjasama dengan pihak lain untuk bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan hidup. Seperti halnya saya sekarang, saya nggak bisa sendirian untuk menyuarakan tentang pentingnya menjaga lingkungan, tentang pentingnya mengelola sampah misalnya. Jadi saya harus berbagi informasi dan bekerjasama dengan teman-teman yang lain, dengan berguruan tinggi, dengan PKK mungkin, dengan banyak hal. Kita harus bersama-sama. Pada tanggal 22 April 1970, itu adalah hari bumi pertama. Jadi kita sering merayakan atau memperingati hari bumi pada tanggal 22 April. Jadi hari bumi pertama kali itu dirayakan pada tanggal 22 April tahun 70, menuntut udara bersih dan perlindungan lingkungan. Namun perubahan iklim terjadi seiring waktu akibat pemanasan global. Kalau kita melihat tahunnya tahun 70, sedangkan sekarang sudah tahun 2021, ternyata hari bumi ini sudah diperingati sepanjang 51 tahun. Tapi bukan justru berdampak yang baik terhadap perubahan iklim, tetapi justru semakin buruk. Pertanyaannya ada apa? Apa yang terjadi sih? Kenapa tidak ada perubahan selama 51 tahun ini? Apakah bumi sudah menjadi tempat yang lebih baik? Ini saya beri contoh beberapa generasi milenial yang mereka sudah melakukan aksi. Justru usianya jauh di bawah usia dari adik-adik mahasiswa. Ini ada Greta Thunberg yang kita tahu sempat viral dengan gaya marah-marahnya itu. Bahwa Greta sudah melaksanakan kegiatannya itu sejak Agustus 2018 pada usianya yang masih 15 tahun. Dia menghabiskan hari-hari sekolah di luar Parlemen Sweden untuk menyerukan tindakan yang lebih kuat terhadap perubahan iklim. Dikenalnya kegiatannya itu sebagai pemogokan sekolah untuk iklim. Jadi bahannya dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Mereka berdemo di depan Parlemen kemudian menyuarakan bahwa orang dewasa harus melakukan perubahan besar untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Kurang lebih begitu pesan yang disampaikan oleh Greta. Ada juga Alexandria Villasenor. usianya 15 tahun. Jadi dia ketika pada tahun 2018 sedang mengunjungi California dan saat itu terjadi kebakaran paling mematikan dalam sejarah di California. ketika itu si Alexandria mengikuti kegiatan KEM. Kebakaran yang terjadi itu memicu penyakit asma yang kemudian dia melakukan penelitian. Kenapa kok bisa terjadi kebakaran hutan? Itu anak-anak usia 15 tahun sudah berpikir sejauh itu. Sedangkan kita di Indonesia yang namanya kebakaran hutan itu hampir terjadi setiap tahun. sedikit orang yang bersuara ada apa kok bisa terjadi kebakaran hutan setiap tahun. Nah ada juga aktivis muda dari Meksiko usia 18 tahun si Bastida. Ini juga Lily Platt usia 12 tahun pelahiran Inggris tapi tinggal di Belanda dan bahkan dia memulai gerakan untuk mengatasi masalah sampah itu sejak usia 7 tahun dengan nama gerakannya adalah Plastic Pickup Lily. Ini dari Uganda usia 16 tahun Lea Namugerwa juga sama-sama menyuarakan tentang perubahan iklim gerakannya gerakan Fridays for Future. Yang ini dari Bali dekat sama kita ada Melati dan Isabel yang saat mereka melakukan gerakannya dengan gerakan Bayi-bayi Plastic Back pada tahun 2013 itu usianya masih usia 12 tahun dan usia 10 tahun. usia SD. Ya mungkin kalau kita masih SD udah gak berpikir masalah seperti itu tapi mereka justru saya menyebutnya lebih dewasa daripada orang dewasa. Turut serta menyurahkan permasalahan lingkungan. Karena mereka tahu bahwa Bali itu adalah apa istilahnya surga dunia ya buat para wisatawan gitu. Ada banyak wisatawan yang datang ke sana tetapi yang justru terjadi bukannya lingkungannya semakin baik tetapi sampah plastiknya yang semakin banyak. Ada juga nama lengkapnya Isina Azhara Akilani usianya 12 tahun biasa dipanggil dengan Nina. Nina ini adalah anak dari pasangan Prijari Sandi dan Ibu Darurini. Kalau kita pernah sempat melihat film Pulau Plastik yang baru hit akhir-akhir ini jadi Prijari Sandi itu adalah founder dari Ekoton yang melakukan kegiatan NGO terhadap persalahan lingkungan yang kemudian membongkar terjadinya impor sampah dari negara-negara lain gitu dari Amerika dari Australia dari Jerman Nina ini juga ya mungkin karena dukungan dari orang tua jadi Nina juga merasakan keprihatinan seperti itu yang kemudian dia menulis surat kepada beberapa pejabat-pejabat negara yang sampahnya nyampe di kita di Indonesia sampah itu bukan hanya sampah kertas tapi juga sampah-sampah plastik sebetulnya ada apa sih dengan bumi gitu kan kenapa anak-anak usia masih usia kecil ya usia SD atau SMP itu udah sudah mau bersuara dengan apa secara mandiri terhadap aksi-aksi yang mereka lakukan jadi ada apa dengan bumi kita bumi ini semakin panas kalau adik-adik mungkin masih belum pernah merasakan segarnya udara ketika jam 10 ya kalau usia-usia yang kelahirannya tahun 80-an ke atas ketika di tahun 90 atau tahun 80 atau tahun-tahun sebelumnya itu jam-jam 10 itu masih seger udara masih enak masih nyaman tetapi sekarang kita keluar rumah jam 8 pagi aja matahari itu udah menyengit luar biasa panasnya udah luar biasa itulah tandanya bumi semakin panas bahkan yang namanya Gletser S di kutub utara itu sudah luar biasa berkurangnya dan permukaan bumi makin kering jadi ya inilah yang yang betul-betul terjadi perubahan iklim ini contoh yang paling mudah adalah sekarang ini bulan Juni ya bulan Juni yang kita tahu pada umumnya adalah musim kemarau bukan musim penghujan seperti Joko Damono membuat puisi hujan bulan Juni itu juga bukan bukan karena di bulan Juni ada hujan tetapi karena itu sebuah metafora bahwa di bulan Juni itu tidak ada hujan sebenarnya karena itu dibuatlah puisi itu tapi yang terjadi justru sekarang itu hujan ya itulah perubahan iklim musim sudah berubah kita tidak bisa mempredisi lagi seperti dulu dulu kita masih sekolah itu biasanya tahu bulan April sampai September itu musim kemarau kemudian bulan Oktober sampai Maret itu musim penghujan itu kita sudah bisa nebak dan itu yang terjadi tetapi sekarang tidak bisa yang seharusnya musim kemarau ternyata tiba-tiba hujan deras yang seharusnya musim hujan kok tiba-tiba buminya kering seperti itu terumbu karan banyak yang mengalami bleaching bleaching itu pemutian jadi ketika apa teman-teman mungkin ke laut melakukan kegiatan underwater melihat kerang-kerang yang warna putih itu bukan jenis baru kerang warna putih bukan jadi kerangnya itu sudah mati mengalami bleaching bleaching pengalai kemutian dan itu terjadi akibat pemanasan global juga sampah tidak teratasi bicara sama berbicara tentang sampah di Kabupaten Jember bahwa data dari dinas selingguan hidup itu total sampah yang dihasilkan dari masyarakat Jember perharinya itu kurang lebih sekitar 600-700 ton sampah perhari sedangkan TPA Pakusari itu hanya mampu menampung sampah sekitar 150-160 ton ada selisih sekitar 450-an ton perhari yang itu tidak di TPA itu ada banyak di jalan di tanah kosong mungkin di dekat tetangganya atau di selokan di sungai dan itu setiap hari itu itu menjadi hal yang apa ya yang katanya Bu Susi menyebut bahwa tahun 2030 kalau tidak ada perubahan dari kita maka akan lebih banyak sampah plastik di lautan daripada ikan dan itu betul itu betul sekali kita tidak tidak pernah menyadarinya gitu bahwa ternyata setiap hari di Kabupaten Jember itu ada 450 ton sampah yang bahasa Jawanya keleleran gitu tidak jelas ada di mana-mana sampah makanan meningkat seiring dengan perkembangan digital dengan banyaknya promosi setiap usaha melakukan kegiatan promosi makanan pola apa ya pola kehidupan kita akan makanan itu berubah kalau dulu kita makan karena kita lapar jadi kita tidak tidak memilih-milih makanan jadi kita makan karena kita lapar sekarang itu kita makan karena kita pingin kita makan karena endorse mungkin kita makan karena pengen update status yang terjadi yang terjadi adalah sampah makanan di Indonesia itu meningkat luar biasa Indonesia selain penghasil sampah plastik nomor dua terbanyak sedunia juga penghasil sampah makanan terbanyak sedunia padahal kita tahu bahwa tetangga-tetangga kita masih juga banyak yang kelaparan ketika hujan harus datang banjir dimana-mana di kampus di sekitaran alun-alun itu pasti banjir sejati kok bisa sih banjir itu kan harusnya menjadi pertanyaan padahal dulu-dulu gak pernah banjir itu harusnya menjadi pertanyaan pertanyaan besar kenapa kok bisa banjir jawabannya adalah tidak ada lagi proses penyerapan air ke dalam tanah kenapa karena gumuk-gumuk sebagai apa istilahnya gudang air jadi gumuk-gumuk itu sebenarnya gudang air gudang penyerapan air tanah itu di jember udah banyak yang rata jadi perumahan jadi kos-kosan ditambang untuk galiansenya gitu kondisinya seperti itu dan lucunya lagi kita tahu bahwa hujan itu adalah air bersih yang yang memang kodaruwah itu dikirim oleh Allah gitu kita tahu itu itu bisa dimanfaatkan tetapi justru yang terjadi ketika musim hujan ada saja warga yang justru mengalami krisis air bersih banyak jadi ada di jember juga ada di beberapa tempat ketika kering mereka mengalami kemarau ketika hujan mereka kesusahan air bersih gitu kenapa karena kita tidak mau lagi memanfaatkan air hujan padahal air hujan itu air yang penuh berkah itu sudah banyak sekali di Al-Quran disampaikan tentang air hujan itu krisis pangan krisis pangan masih nyambung dengan tadi jadi sampah makanan nya kita itu meningkat tetapi ada masyarakat di daerah-daerah yang lain itu justru mengalami krisis pangan pada bulan Ramadan biasanya yang kita disuruh untuk menahan diri kata kunci dari puasa itu adalah menahan diri dari hawa nafsu tetapi yang terjadi justru sampah makanan meningkat dua kali lipat lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain esensi puasanya dimana buat kita yang muslim esensi puasanya dimana kalau kita disuruh menahan diri tetapi justru kalau kita puasa biasanya melihat orang jual sotuh pingin sotuh melihat orang jual cilok pingin cilok melihat orang jual es campur pingin es campur ada es dawat pingin es dawat semuanya dibeli padahal perut kita itu hanya mampu menampung satu porsi makanan saja kita makan dua porsi saja ujung-ujungnya pas taraweh pasti udah capek ngantuk ya itu terjadi akhirnya makanan yang sudah kita beli itu dibuang dibuang begitu saja padahal kita tahu apa membuang buang makanan itu temannya setan itu kan kita hafal hadis itu sejak kecil gitu tetapi itu justru jadi di bulan Ramadan yang katanya semua setan dibelanggu ternyata setannya adalah diri kita sendiri hawan masri kita sendiri ini proyeksi piramida penduduk Indonesia yang disebutkan bahwa pada tahun 2030 mendatang Indonesia itu akan mengalami bonus demografi dimana proporsi jumlah penduduk dari kelompok generasi milenial berusia 20 sampai 39 tahun itu diproyeksi mencapai lebih dari 88 juta jiwa banyak orang menyebut bahwa ini bonus gitu kan bonus demografi Indonesia mendapatkan bonus generasi-generasi yang aktif usia 20 sampai 39 tahun kan yang aktif ya yang begitu semangat luar biasa ya nah masalahnya ini betul bonus atau justru akan menjadi musibah gitu kan khususnya terhadap lingkungan kalau semakin banyak anak-anak muda yang dengan begitu geliatnya begitu aktifnya tapi mereka tidak paham masalah lingkungan itu justru bukan lagi bonus itu justru akan menjadi musibah buat bumi ini menjadi masalah besar ketika kita hanya tahu dengan hal-hal yang istan pesan makanan beli di gojek pesan makanan beli di grab yang ujung-ujungnya kita hanya menumpuk-menumpuk makanan dan menumpuk-menumpuk sampah tanpa tahu bagaimana cara mengelolanya itu adalah musibah besar digital native menyebutnya sih begitu jadi brocol sudah melek digital dan memang iya bahkan sejak masih ada di dalam perut itu sudah terdigitalkan mereka sama ibu-ibu biasanya akan di-upload mulai dari hasil USG-nya sampai kemudian brocol di-upload sampai kemudian kecil kemudian didengarkan apa murotal yang ada di HP dilihatkan Youtube itu sudah begitu jadi mereka memang sudah sejak lahir tahu masalah digital apakah baik atau buruk jadi influencer ini ada hal yang penting sebenarnya hal yang sangat penting sekali tetapi dari sekian banyak influencer itu sangat sedikit sekali influencer yang paham masalah lingkungan sangat sedikit sekali orang anak-anak muda yang katanya selebgram atau apapun yang berbicara tentang lingkungan sangat sedikit sekali yang banyak itu yang berbicara masalah kosmetik masalah makanan masalah wisata masalah fashion banyak yang seperti itu maka bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini melek dengan lingkungan memiliki kesadaran terhadap ekologi yaitu gabung dengan komunitas ada banyak komunitas yang mereka memang concern di lingkungan ya kalau di kampus itu ada banyak pecinta alam organisasi pecinta alam atau opat bisa gabung di sana minimal tahu jadi tahu apa yang terjadi di bumi kita dan tidak usah muluk-muluk dulu jadi mulai aja dari hal yang terkecil mulai belajar bagaimana cara mengelola sampah secara mandiri karena membuang sampah pada tempatnya saja sekarang sudah tidak lagi cukup TPA itu bukan semakin luas tetapi luasnya hanya segitu saja sedangkan dikirim 150 ton sampah kita yang terjadi semoga itu tidak pernah terjadi tetapi jika itu terjadi kita terus saja menumpuk biasanya ibu-ibu atau mbak-mbaknya kalau sudah masak di dapur itu akan selalu membungkus sistem makanan di dapur itu dengan kantong kresek harapannya supaya bersih dan apa ya kreis lah kemudian di taruh di tempat sampah lalu dibawa di pedugas kebersihan lalu sampailah di TPA tetapi mereka lupa bahwa yang namanya sampah organik itu ketika mengalami pembusukan itu pasti menghasilkan gas metan gas metan itulah salah satu penyumbang yang namanya pemanasan global gas metan itulah yang turut menyumbang tipisnya lapisan ozon dan gas yang terperangkap di dalam kantong kresek padahal kantong kresek itu butuh waktu terurai 20 sampai ratusan tahun maka akan terjadi ledakan ledakan itulah yang kemudian terjadi di TPA Alawi Gajah pada tanggal 21 Februari tahun 2005 yang selanjutnya pada tahun 2006 kita mulai memperingati yang namanya hari peduli sampah nasional jadi jangan tunggu besok jangan tunggu entar harus mulai dari sekarang bumi ini sudah tidak lagi baik-baik saja jadi gerakan kesadaran ekologis adalah gerakan yang harus dimulai dari sekarang karena tidak ada planet B bumi hanya satu ini akan kita tinggali oleh kita oleh anak cucu kita nanti sampai kiamat hanya di bumi walaupun penelitian mengatakan mungkin Mars bisa ditinggali sama manusia tidak tetap bumi yang akan ditinggali oleh manusia itu dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas pemaparan dan ajakan terseruan ayo kita peduli lingkungan dan ajakan terseruan itu sebenarnya intinya tadi yang sudah disampaikan oleh mungkin kalau saya menyebut caoyong tidak apa-apa biar kita lebih oh gitu caoyong tadi sudah menyampaikan sebenarnya bumi kita sudah tidak muda lagi mungkin sampai 2030 2050 kita akan mendapatkan atau kita akan mengalami bonus demografi dimana bagaimana untuk mengolah jadi mengolah limbah tersebut sehingga menjadi bahan baku yang bisa menjadi karya dan bisa menjadi sumber pendapatan jadi itu ya dipisah ya jadi untuk dan untuk semuanya kalau misalnya ada limbah atau plastik jangan lupa dipisah dipisah agar lebih mudah kalau misalnya akan digunakan kembali dibersihkan atau dikumpulkan nanti kalau sudah banyak bisa dijual jadi banyak kok di sekitar kita yang sudah aware seperti itu kalau di tempat mu Des ada gak Des sudah ada apa ini sensinya atau kamu pernah denger atau bagaimana Des di tempat saya pernah ada tapi ini tidak jalan seperti itu karena orang-orang itu masih mengandalkan hal yang luas seperti dibuang di belakang rumah jadi itu sampah itu pas ada kayak banjir musim hujan itu sampahnya jadi berserakan di depan-depan rumah jadi itu memang apalagi saya dekat ini ya wilayah hutan ini orang-orang itu masih mengandalkan pekarangan jadi tempat pembuangan seperti itu kemudian apa dibakar atau gimana atau dibuang begitu saja di pekarangannya apa terus dibakar atau gimana biasanya Des ada yang dibuang begitu saja ada yang dibakar seperti itu tapi kebanyakan dibuang seperti itu saja sama masyarakat sekitar begitu ya jadi mungkin bisa mulai dari kamu ya Des kamu ya Des ya peloporlah peloporlah istilahnya ya Des jadi ngasih contoh gimana sih dipilah dibersihkan dulu jadi itu nanti kan bisa dipakai lagi saya juga gitu Cak Oyong kalau misalnya ada plastik gitu misalnya habis belanja atau apa gitu saya akan bersihkan saya akan taruh jadi nanti akan bisa saya gunakan kembali-kembali dan kembali saya seperti itu karena mungkin masih belum dapat ini ya pelatihan dari Cak Oyong untuk membuat jadi yang lebih ini ya jadi mungkin next ini menarik harus ikut ini biar jadi apa ya agar bisa jadi ini ya sesuatu hal yang berbeda dan bisa mendatangkan ini ya pendapatan lah setidaknya seperti itu baik ya itu Des udah cukup jelas ya Des ya jadi coba ya Des ya dari diri kamu dulu ya Des ya ngasih contoh Des ngasih contoh sebagai millennial Des semangat ya Des ya oke mungkin oke mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau kita diskusi atau mungkin sharing bagaimana kondisi di lingkungannya kemudian mungkin apa yang mungkin harus dilakukan dan lain sebagainya silakan apa ada ini sih saya izin bertanya oh ya silakan ini sebentar belum muncul ini ya oke panditinya di layar biasanya muncul ya yang menanyakan oke sudah ya Muhammad Noval ya Noval kamu di mana Noval saya dari Probolinggo ini ini jauh-jauh ini oke Noval silakan Noval saya juga bertanya terkait kan di pandemi ini kan 50% sampah kan dari medis ya Bu gimana caranya pengolahan limbah dari medis itu sendiri Bu karena kebanyakan dari wilayah saya ya Bu Probolinggo itu sampahnya itu biasanya 50% itu masker Bu jadi untuk daur ulang itu kayaknya nggak bisa Bu karena dari ketentuan Kementerian Kesehatan nggak boleh diperbolehkan untuk mendaur ulang masker Bu mungkin itu pertanyaan dari saya Bu ya memang ya ini sebesalah ya karena kita juga tergantung masker sekarang tapi bagaimana cara untuk mendaur ulang atau agar ini tidak jadi limbah yang membahayakan untuk lingkungan baik silahkan Cak Ooyong masker itu yang setahu saya yang tidak tidak boleh didaur ulang adalah masker yang digunakan oleh penyitas atau penderita COVID itu tidak boleh itu harus masuk ke limbah infeksius yang ada di rumah sakit yang kemudian nanti akan dilakukan proses incinerator pembakaran di incinerator gitu kalau kita kalau misalnya punya limbah masker itu karena kita tidak pernah tahu apakah kita terinfeksi atau tidak itu memang sebaiknya harus dilakukan penanganan penanganan yang pertama yang bisa dilakukan kalau misalnya kita dekat dengan akses fasilitas kesehatan entah itu rumah sakit atau puskesmas yang mereka mau menampung sampah masker kita itu sebaiknya diserahkan langsung ke mereka gitu karena memang aturannya seperti itu tetapi jika kita tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan untuk menyetorkan sampah masker medis yang harus dilakukan pertama kali adalah mencuci jadi bekas masker medis kita itu harus dicuci supaya virusnya mati setelah itu ketika sudah kering kalau misal mau dibuang ke tempat sampah harus digunting jadi harus disobek atau digunting supaya tidak digunakan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau kita bisa memanfaatkan sebenarnya jadi potongan masker itu itu bisa kita potong kecil-kecil kemudian bisa dijadikan isian bin bag tahu bin bag bantal yang buat santai-santai itu itu bisa kita masukkan itu yang penting dicuci dan kering atau kalau misalnya teman-teman paham ekobrik ekobrik itu adalah plastik yang dimasukin ke dalam botol dalam kondisi kering nanti bisa dimanfaatkan menjadi modul-modul yang pemanfaatannya bisa menjadi kursi atau meja ekobrik bisa dimasukin ke situ kalau saya biasanya saya masukin ke bin bag aja ke isian bin bag ada juga yang menggunakan teknologi yang agak tinggi beberapa teman-teman NGO memanfaatkan masker medis itu untuk jadi bata jadi bentuk-bentuk bata itu bisa tapi ya teknologinya tinggi menggunakan mesin dan segala macamnya itu sih solusinya jadi ternyata bisa banyak ya novel tadi yang sudah bisa dilakukan tapi yang penting adalah ketika akan mendaur ulang jadi pastikan sudah steril ya novel nanti kamu karena terburu-buru ingin ramah lingkungan langsung dimasukkan jadi bantal jangan dicuci dulu ya novel dicuci yang bersih setidaknya yang bisa membunuh kuman seperti yang sudah dilakukan kita itu seperti tangan kita agar bebas dari virus virus dan kuman atau bakteri yang menempel kita cuci tangan dengan air sampun begitu juga dengan limbah masker tadi ya masker jadi ada banyak cara tapi yang pasti pastikan dulu steril ya udah dicuci bersih atau dengan cara penguapan atau dipanaskan tapi mungkin itu harus ada teknologi lanjutan mungkin kita skala rumahan yang bisa dilakukan adalah dicuci yang bersih atau steril lah lebih dahulu sehingga kemudian bisa kita gunakan sebagai isian bantal kemudian juga ada teknologi-teknologi seperti kubrik tadi tapi yang paling mungkin mendekati adalah itu tadi isian bantal tersebut itu ya tadi novel apa ada yang mau ditanyakan kembali sudah cukup bapak dan ibu terima kasih atas feedbacknya terima kasih baik terima kasih ya itu tadi pertanyaan dari novel apakah mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mungkin sambil menunggu ya mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan ini saya ini ya ini menarik jadi ya Oyoong ini kan juga mengedukasi yang juga ini tidak mudah ya mengedukasi masyarakat ya karena apa karena mengajak untuk ayo kita sadar lingkungan agar lingkungan ini menjadi lebih ramah ya tidak kita tidak menambah beban bumi lah dengan membuang sampah atau limbah plastik dengan seenaknya kira-kira dalam perjalanannya mungkin apa suka duka gitu yang mungkin mungkin hal yang paling susah gitu yang atau mungkin yang tapi ini loh yang jadi jadi pendorong atau kemudian jadi apa ya penyemangat gitu yang dilakukan Caoyong dalam melakukan ini ya menjadi founder Sobung Sarka ini selama ini bagaimana atau mungkin semua baik-baik saja Caoyong ketika mungkin melakukan proses edukasi orangnya welcome-welcome aja atau mungkin ada yang agak susah udah ngomongnya udah gak mau ngomongnya gak enak juga gitu kan kadang mungkin lah mungkin jadi mungkin kita bisa sharing jadi kita juga bisa tahu gitu bagaimana jadi kegiatan saya sebenarnya dimulai bareng teman-teman komunitas Gerbek Sedekah itu mulai tahun 2013 2013 kita melakukan kegiatan bersih-ersih kali namanya kita bersih-ersih kali di di gelatak gembar di gelatak cakol di jembatan masjid jembatan jawa gitu banyak-banyak jembatan lah harapan kita sebenarnya kita supaya orang itu punya rasa malu gitu ya jadi kalian yang buang sampah kita yang bersihkan gitu loh tapi ternyata sepanjang kita melakukan kegiatan itu justru ketika kita membersihkan sampah mereka kita ada di bawah jembatan mereka melempar sampah dari atas gitu itu yang sering terjadi sampai terakhir tahun 2017 kita melakukan kegiatan kali kelar-kelir kalau mungkin ada teman-teman yang ingat kita melakukan karena kegiatannya di belakang Hotel Davam atau Hotel Javalotus di Pasar Gurung itu kan banyak tembok-tembok warga kan yang dimural jadi kita memang melakukan kegiatan mural sambil sebelumnya membersihkan aliran sungai yang ada di sana harapannya itu kemudian menjadi sebuah ikon wisata baru di Jember tetapi yang terjadi justru beberapa warga masih saja melakukan kegiatan membuang sampah di sungai di saat kita lagi asik-asiknya memural itu hal yang miris jadi akhirnya saya berpikir bahwa sepertinya pola yang seperti ini tidak bisa diteruskan karena tidak terlalu berdampak positif buat kesadaran masyarakat kemudian tahun 2018 dengan kejadian penyu yang mati tiga ekor penyu yang mati karena kantong kreset itu kemudian saya berpikir bahwa sepertinya masyarakat ini perlu disadarkan secara langsung ditemui maksudnya ngobrol sambil mereka dikasih tahu bahwa kalau misalnya sampah ini punya dampak buruk tetapi juga bisa dimanfaatkan yang mempunyai nilai ekonomis jadi akhirnya mulai 2018 akhir sampai sekarang awalnya saya sendiri jadi saya keliling ke sekolah-sekolah ke PKK ke pengajian ke komunitas-komunitas gitu ya nenteng laptop sama bawa proyektor sendiri itu ya tujuannya itu hanya mengenalkan mereka dampak bahayanya sampah seperti ini loh gitu nah tapi kalau misalnya mau memanfaatkan ini bisa dibuat seperti ini seperti itu jadi jadi kita mengenal seperti itu ya beberapa banyak yang welcome banyak yang yang merespon baik walaupun ada beberapa yang ya mungkin males ya atau mungkin karena terpaksa tetapi mayoritas memang saya diundang itu karena mereka memang pengen belajar jadi dengan model kegiatan yang seperti ini Alhamdulillah justru dampaknya itu jauh lebih lebih baik gitu respon masyarakat lebih baik kesadaran masyarakat juga jauh lebih baik gitu jadi memang tidak mudah ya caoyong untuk melakukan ini ada proses ada tahapan tapi tidak mudah menyerah jadi ini sebenarnya bisa dijadikan ini ya contoh gitu caoyong ini gak gampang menyerah udah enak-enak bersih-bersih di bawah di atas tiba-tiba dibuang sampahnya gitu kan mungkin kalau orang udah ini mungkin udah aduh ini orang kok gak ngerti gitu tapi ya ternyata beliau gak ini ya gak patah semangat ya beliau tetap tetap menjalankan ya misi baik ya bahkan sampai ke sekolah-sekolah memperkenalkan kemudian juga apa ke PKK untuk memperkenalkan dan mengajak ini loh kita tuh harus ini ya setidaknya ini aware terhadap lingkungan kita dengan cara apa kita bisa tidak buang sampah sembarangan atau mengelola mengelola nanti limbah atau sampah yang ada jadi memang saya pikir ini tidak mudah tapi kita juga bisa mendukung jadi apa yang sudah dilakukan caoyong dengan jalan ya dari diri kita tidak buang sampah sembarangan kemudian juga membersihkan misalnya ada sampah plastik dan lain sebagainya bisa digunakan lagi atau kemudian disimpan bisa dijual dan lain sebagainya atau diolah dan lain sebagainya kemudian caoyong mungkin selain itu tadi ya sudah suka duka apa yang sudah dijalankan selama mengedukasi atau juga memberikan pelatihan mengelola limbah atau sampah plastik saya juga ini ya tertarik menemukan ini ya nama sobung sarka ini bagaimana awalnya caoyong kan caoyong sebagai founder sobung sarka karena mungkin backgroundnya saya dari madura jadi kemudian sobung sarka atau karena mungkin jember ini juga apa ya orang-orangnya juga ada orang madura biar lebih familiar lebih mudah ngajak jadi bahasanya yang paling dekat dengan mereka dengan masyarakat madura atau bagaimana apa ada sejarahnya caoyong jadi awal-awal saya berkegiatan sendiri itu selalu ditanya sama peserta dia hanya tanya caoyong dari mana karena memang kegiatan ini kegiatan murni yang saya lakukan sendiri bukan atas nama instansi tempat saya bekerja jadi memang murni jadi ketika ditanya caoyong dari mana saya juga bingung jawabnya yang maksudnya dari lembaga mana dari instansi mana saya juga bingung jawabnya kemudian saya berpikir hanya untuk memudahkan mereka menjawab jadi kemudian saya bikin akun instagram sobung sareka nah sebelumnya saya memang belajarnya memang belajar zero wish zero wish atau tidak ada sampah jadi memang ada kelas kelas belajar zero wish yang diinisiasi oleh Bu Deka Wardani saya sebagai muridnya waktu itu jadi saya mikir apa ya yang mirip gitu ya sama zero wish akhirnya saya pikir ya itu balik lagi karena gerakan ini saya berfokuskan memang untuk kegiatan di Jember dan sekitarnya saya kelahiran Bondowoso jadi memang seharian sering berbicara memang bahasa Madura akhirnya kalau pakai bahasa Jawa kurang kurang ngena gitu kalau no sampah kan cuman gitu tapi kalau bahasa Madura itu kan sobung sarka seperti lebih apa apa istilahnya istilah listening jadi gampang diingat orang terus mudah diucapkan juga tidak terlalu susah akhirnya ya itu saya pikir sobung sarka jadi memang ini ya pemilihan itu juga biar enak juga orang juga apa ya kalau udah ngerasa dekat udah familiar dengan apa ya dengan jargon atau bahasa yang digunakan akhirnya orang agar lebih mudah ya tergerak kalau misalnya mungkin istilahnya itu susah gitu orang mungkin apalagi ini ya mungkin gitu ya tapi karena memang ini lekat ya dengan bahasa sehari-hari jadi mudah saya juga ini masa kecil saya juga di Gondowosonya mungkin sejak SMA saya udah pindah di Jember jadi makanya ini ini Madura sobung sobung kan bahasa halus ya caoyang sobung baik ya itu tadi sambil ini ya mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan oleh adik-adik mahasiswa atau mungkin kita sharing gitu ada di chat itu oh ada di chat ada baru saya tidak ini mungkin ke atas saya tidak membuka sepertinya sudah ini ini tadi Madi dari Nurul oh iya Nurul oke Nurul mungkin bisa langsung ya Nurul ini ini tadi sambil ngobrol sambil agar lebih kenal lebih dekat dengan ini ya founder sobung sarka dan apa sih kegiatan sobung sarka itu kita tadi ngobrol-ngobrol baik bisa dilanjutkan Nurul halo Nurul dari mana Nurul ada di mana sekarang sekarang ada di Blitar itu oke udah ya baik-baik aja di Blitar ya Nurul gimana aman terkendali Nurul Alhamdulillah sekarang udah aman oh aman ya kamu gak keluar-keluar gak kemana-mana ya Nurul enggak di rumah aja kecuali memang memang perlu ya oke Nurul silahkan apa yang mungkin mau ditanyakan atau bagaimana ya jadi begini bu tadi kan sebenarnya sudah disinggung juga terkait dengan cara mengedukasi masyarakat itu sendiri namun terkadang itu masyarakat itu sehabis diedukasi tentang cara apa mencintai lingkungan itu kadang hanya berjalan satu atau dua minggu saja terus ditinggalkan di terubu terus pertanyaan saya di sini itu bagaimana cara mengedukasi masyarakat itu agar proses ini itu berjalannya secara berkelanjutan gak cuma satu minggu atau dua minggu saja terus selain itu saya mau tanya terkait bagaimana cara mengolah limbah cair itu sendiri karena di Bitar sendiri itu ada sebutan kali bacin gitu loh itu dari yang saya tahu itu ternyata itu kali itu bisa berbau sangat busuk itu karena hasil industri pengolahan tahu itu langsung dibuang di sungai itu sekian terima kasih oke jadi ini rata-rata menanyakan karena memang kondisi lingkungannya seperti tadi di Pasuruan banyak yang apa pabrik buang limbah gitu kan kemudian nurul di Blitar pabrik tahu ini sebagainya buang gitu sehingga terkenal kalibasin silakan Cak Ooyong ya jadi cara supaya masyarakat itu ketika kita ajari gak seminggu dua minggu kemudian hilang sebenarnya polanya ada macam-macam sih jadi ada yang sistem proyek ada yang sistem memang kita hanya kasih informasi aja gitu kalau sistem proyek kegiatan ya kita harus intens minimal tiga bulan untuk nemenin mereka terus sampai mereka berhasil atau kalau yang model seperti saya saya hanya sharing aja informasi aja jadi saya tidak tidak pernah apa menargetkan hasilnya mereka harus harus pinter mereka harus setelah saya kasih tahu harus mulai mengolah sampah contoh yang paling mudah gini saya sekarang lagi lagi sharing ini kan saya lihat sekarang ada 153 orang saya tidak pernah mengharapkan apa bertarget lebih bahwa 153 orang setelah saya kasih informasi tentang lingkungan dan pengolahan sampah ini kemudian selesai dari zoom ini langsung berubah gak gak bisa seperti itu karena tugas saya hanya mengajar jadi tugas saya hanya memberi informasi kalau kita berpikir kemudian saya campur pakai bahasa Jawa misalnya dikandani kok se pancetai ngeyel si buang sampah sembarangan misalnya seperti itu ya kita capek sendiri akhirnya itu akan menguras energi menjadi energi positif kemudian menjadi energi negatif karena kita berpikir yang seperti itu terus akhirnya kita males untuk sharing lagi ke tempat lain karena kemudian berpikiran paling kok dikandani ya pancet ngunuai ya gak akan selesai jadinya terus aja kasih informasi ke semua masyarakat baik itu ke media sosial kita status WA ke story IG kita terus aja gak usah berhenti karena kita tidak akan pernah tahu mungkin satu atau dua dari mereka justru nanti akan impactnya jauh lebih besar daripada kita ketika mereka yang mengajar jadi selalu berpikir positif seperti itu kemudian masalah limbah cair bisa bilang tadi bahwa semua limbah semua sampah itu sebenarnya punya nilai jual kalau kita mau memanfaatkan atau bisa juga dikelola kalau limbah cair hasil hasil produksi tahu seperti tadi yang disampaikan bahan Nurul bisa kalau cuma masalahnya hanya supaya tidak bau kita bisa bikin ecoenzyme namanya ecoenzyme itu dihasilkan dari fermentasi bahan organik berupa buah dan sayur yang di fermentasi dengan gula dan air lamanya sekitar tiga bulan itu punya dampak punya manfaat yang banyak sekali selain bisa mengurangi bau tidak sedap bisa digunakan untuk mengepel lantai bisa digunakan untuk mencuci piring bisa digunakan untuk sampo bisa digunakan untuk sabun banyak untuk pupuk tanaman juga bisa nah kalau misalnya mau dimanfaatkan untuk menjadi produk baru yang lain saya kira limbah cair itu juga bisa dilakukan proses fermentasi nanti saya belum pernah mencoba ya cuman saya kira bisa jadi limbah cair itu ketika dia di fermentasikan dengan gula nanti komposisinya bisa diatur-atur sendiri itu kemungkinan besar nanti bisa dimanfaatkan untuk tanaman untuk pupuk organik cair tanaman itu baik itu tadi ya Nurul jadi Nurul kamu masih ada Nurul masih ibu masih ibu nanti tiba-tiba ketiduran kamu Nurul kok udah gak kelihatan gak ya Nurul ya masih ini ya jadi tadi disampaikan ya oleh Cak Oyo jadi memang namanya ajakan berbuat kebaikan itu ya harus disampaikan kan dalam agama ya walaupun mungkin itu hanya satu ayat udah sampaikan aja kita gak pernah tahu dampaknya tapi kita percaya aja suatu hal yang kita lakukan dengan niat baik ya insya Allah akan ada dampaknya walaupun mungkin tidak akan apa ya kita gak usah terlalu harus begini harus begini nanti kita capek sendiri kita yang akan stress sendiri nanti malah akan mutung ya dia udah gak mau saya ajak kok kayak gini nanti saya akan ngajak yang lain nanti gitu lagi itu malah akan bikin apa ya tidak bersemangat tapi yakin aja kalau kita punya niat baik udah lakukan aja perkara nanti dampaknya bagaimana ya kita gak perlu pikirkan tapi kita yakin bahwa kalau kita punya niat baik insya Allah akan selalu ada dampak positif itu aja yang harus kita yakin tadi kan juga cao yang sudah bilang kalau kita yakin yaudah kita yakin aja seperti minum tadi air hujan yang memang tapi sudah di melakukan proses penyaringan kalau kita yakin kita lakukan tapi kalau kita gak yakin ya jangan nanti kadang kan apa yang terjadi pada tindakan kita tubuh kita itu tergantung keyakinan kita kadang gitu ya cao yang sugesti kita kadang seperti gitu nanti ini kayak gini kayak gini ya jadi nanti akhirnya juga kayak gitu tapi kita berpikiran positif kita yakin aja insya Allah akan dimudahkan ada jalan dan insya Allah hal yang bagus juga akan punya dampak bagus gitu ya Nurul ya dan tadi sebenarnya sudah sudah di bocoran sedikit bagaimana caranya mungkin itu merupakan proses pengolahan setelah hari ini ya cao yang yang bisa dilakukan untuk menetralisir bau yang kurang enak itu tapi tadi sudah dikasih bocoran sedikit jadi nanti kalau kamu dan ini ya ada yang lain ingin tahu ya next ikut ya biar tahu oh ini bagaimana sih prakteknya caranya bagaimana seperti itu ya oke Nurul mungkin ada lagi yang mungkin akan bertanya dan lain sebagainya oke ya mungkin sambil menunggu saya ingin ngobrol-ngobrol dengan cao yang melanjutkan yang tadi jadi ini berarti cao yang selama ini bagaimana ketika menginisiasi atau melakukan edukasi memberikan pelatihan dan lain sebagainya itu dana pribadi atau bagaimana cao yang dana pribadi mulai awal dari awal ya dari awal dana dana pribadi memang untuk untuk sharing kemana-mana kemudian karena memang saya setiap selesai kegiatan memang saya upload di media sosial lama-kelama banyak banyak yang yang tertarik lalu diundang lah gitu diundang di banyak tempat gitu seperti itu dan sekarang mulai awal 2020 saya sudah punya tim istilahnya tim sebung sarga itu tujuh orang termasuk saya jadi karena awal permintaan itu semakin banyak gitu sekarang misalnya sendirian harus keliling akhirnya saya mencari teman-teman yang memang punya concern di urusan lingkungan khususnya permasalahan sampah yang kemudian nanti kita bisa gantian jadi masing-masing tim ada spesifikasi kalian masing-masing untuk sampai sekarang bagaimana cao yang apakah sudah ada donator untuk membackup ini ya apa kegiatan yang dilakukan oleh sobung sarga atau masih tetap dari masing-masing dari caoyong dan dari tim yang tujuh orang itu ya masih dari masing-masing kita belum beberapa kali kita mengajukan funding tapi masih belum ada yang lolos jadi ya kita masih jalan aja tetap semangat ya caoyong jadi memberikan apa ya aura positif dampak positif itu tetap semangat jadi adik-adik ini jangan mau kalah jadi caoyong ini walaupun dari seorang diri kemudian melakukannya sendiri dari dana sendiri juga tapi tidak putus asa door to door istilahnya dari sekolah ke sekolah tadi juga sudah disampaikan bahwa laptop apa untuk apa untuk menyebarkan apa ya hal baik hal positif jadi memang kadang juga banyak kendala untuk untuk mengajak kebaikan tapi yakin aja bahwa kalau kita melakukan hal baik misalnya Allah akan punya dampak yang baik jadi adik-adik masiswa jangan kalah ya untuk menyebarkan kebaikan bahkan tadi sudah dipaparkan ya di di PPT nyacaoyong tadi anak kalau tidak salah yang usia 12 saja sudah berani menyuarakan mengajak ternyata di lingkungan saya kok kayak gini benar-benar itu masih anak-anak ternyata banyak kaum-kaum milenial yang masih muda tapi sudah aware terhadap lingkungan jadi salut ya caoyong tetap semangat ya caoyong kemudian ini caoyong kalau tidak salah ini terbentuk April 19 April ya caoyong 2019 sobrisaka ini sampai sekarang baik ya jadi ini berusaha untuk mengajak menuju ke arah kebaikan karena ternyata sudah kejadian seperti tadi yang sudah disampaikan di dimana sekitar Jawa Barat tadi ya caoyong ternyata sudah ada ledakan betul di luing gajah itu ada ledakan karena apa ya sudah menumpuknya gas metan hasil dari ini ya limbah yang penguapan ya dari limbah yang dihasilkan tidak bisa kita bayangkan kalau misalnya limbah-limbah itu tidak terkelola dengan baik menumpuk kemudian gas metannya juga berkumpul kemudian ada ledakan jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kita tidak sampai ke sana tapi dengan adanya pemaparan pada hari ini akhirnya kita akan ini jadi ilmu jadi ilmu bagi kita bahwa kan ternyata sampai yang kita hasilkan itu tidak hanya bisa membuat ekosistem menjadi rusak menjadi buruk tapi juga bisa membahayakan ternyata itu membahayakan mahluk hidup dan lingkungan di sekitar kita itu yang ternyata yang perlu kita waspadai kita ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi terhadap lingkungan kita baik ada lagi mungkin dari adik-adik mahasiswa ada saya mungkin ingin menambah pertanyaan oh ya dari ini Linda Linda iya Linda silakan Linda baik saya ingin mengenai kegiatan yang dilakukan tadi apakah seperti join dengan Karang Taruna di setiap desa atau bagaimana Bapak seperti itu terima kasih mau bergabung Linda malu-malu masih Linda silakan ini tadi Linda menanyakan bagaimana apakah mungkin untuk ini ya memperbanyak tim mungkin ya Linda atau bagaimana atau mungkin apa bekerjasama dengan Karang Taruna yang ada di tiap desa atau bagaimana sudah pernah dilakukan atau bagaimana Cik Ooyong jadi jadi Sobung Sarka itu kan lembaga edukasi pengelolaan sampah ya karena kita permaret kemarin sudah berbadan hukum yayasan kegiatan kita sudah bekerjasama sama banyak pihak gitu Karang Taruna juga sawah pernah sama PKK juga pernah gitu jadi tujuan kita yaitu hanya mengedukasi dan mendampingi kalau misalnya mereka butuh didampingi gitu sampai mereka punya suatu produk olahan dari hasil sampah ya jadi contohnya sekarang saya lagi mendampingi Karang Taruna di saya lupa tepatnya dimana depan stadion depan stadion kebetulan Pak RW nya teman saya jadi saya diminta untuk mengajar dan mendampingi mereka sampai mereka punya produk itu saya serahkan kepada mereka pilihan-pilihan produknya karena tidak mungkin semuanya di dikelola sendiri jadi ada beberapa yang mereka pilih seperti pembuatan lilin dari minyak jelantah sama rencana sekarang lagi mau bikin mesin pres untuk plastik jadi harapannya nanti produknya nanti bisa jadi semacam telenan gitu jadi itu yang memang kita lakukan jadi kita fokusnya pada edukasi dan pendampingan ke kelompok-kelompok jadi memang sudah banyak melakukan kerjasama atau dalam artian pendampingan pendampingan terhadap kelompok-kelompok karang taruna dan lain sebagainya misalnya memang ingin meminta bantuan bagaimana sih cara mengedukasi atau memanfaatkan atau mengolah limbah sampah atau plastik yang ada mungkin bisa diceritakan cao yong kira-kira yang paling mudah untuk dilakukan dalam mengolah sampah atau limbah itu yang bagaimana cao yong kalau saya lihat saya browsing itu seperti membuat keset ya cao yong benar apa atau mungkin ada beberapa yang bisa kita manfaatkan di lingkungan paling dekat di sekitar kita itu apa biasanya cao yong ada banyak sih kalau saya ditanya yang paling mudah apa agak susah karena buat saya sama mudah jadi gini cara yang cara sederhana kalau misalnya di rumah ya yang pertama kita harus memilah dulu memilah sampah karena di Kabupaten Jember itu 83%nya itu sampah organik jadi kalau sampah organik kita selesaikan maka kita berhasil mengurangi timbulan sampah itu sampai 83% cara mengolah sampah organik di rumah itu bisa kita buat kompos ada juga pupuk organik cair atau ekoenzim itu nanti diajarkan detail nanti di pertemuan persenapan berikutnya next nah itu yang bisa dilakukan bagaimana dengan yang anorganik jadi dibagi tiga dibagi tiga jenis pemilahan satu organik yang satu daur ulang yang satu residu nah yang apa daur ulang ini seperti kertas plastik botol-botol apa pakaian gitu itu yang bisa di daur ulang itu dipilah-pilah aja dulu yang penting kondisinya bersih dan kering nanti cara mendapatkan income-nya bisa dengan menyetorkan ke bank sampah itu yang paling sederhana kemudian yang residu residu itu seperti ini jadi kalau misalnya kita habis makan mie mie istan mie istan itu kan ada yang apa bumbu minyak sama kecap nah itu kan susah kalau dicuci ya walaupun bisa aja dicuci tapi akhirnya biasanya males ya kalau buat pemula itu masukin residu aja nanti akhirnya kita hanya menyetorkan sangat sedikit sekali ke TPA gitu residu itu juga seperti limbah B3 macam apa kaleng obat nyamuk misalnya atau baterai itu masuk di limbah B3 limbah residu gitu kalau tadi disebutkan keset bisa keset itu mudah bahannya butuh kaos kaos bekas yang udah gak layak pakai kemudian dianyam gitu itu nanti bisa jadi keset butuh waktu kalau pemula paling 3 hari selesai kalau misal yang mungkin kantong kresek itu bisa jadi apa mungkin yang selama ini memberikan pendampingan caoyang diolah jadi apa kantong kresek itu bisa dijadikan poj dompet poj seperti itu itu bisa atau pakai teknik rajut cuman kalau teknik rajut harus punya keahlian merajut dulu karena capek itu bisa bisa jadi tas bisa jadi tempat tumbler dan lain-lain banyak banyak yang bisa kita lakukan terhadap limbah atau sampah yang ada di sekitar kita jadi ternyata sebenarnya kalau kita mau kita bisa memanfaatkan sampah tersebut atau mungkin kalau kita mungkin lagi males setidaknya kita memilah memilah dan menggunakan kembali tapi kalau misalnya kita memang punya mau meluangkan waktu kita bisa mengolah menjadi bahan lain daur ulang sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi kita jadi ternyata jangan dipandang sebelah mata kalau kita tidak memanfaatkan itu memang bisa berbahaya karena ternyata bisa mencemari bisa merusak dan lain sebagainya timbunannya dan lain sebagainya tapi ternyata kalau kita mau mengolah malah memberikan dampak positif selain juga kita menyelamatkan lingkungan kita kita juga ikut apa melestarikan lingkungan juga merupakan tambahan pendapatan bagi diri kita sekarang tinggal pilih yang mana tapi tapi ternyata sudah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan gitu ya Linda ada lagi mungkin Linda iya baik ibu terima kasih lalu mengenai untuk karang-karuna di desa saya sebenarnya ada kegiatan seperti bank sampah begitu bapak namun yang dipermasalahkan tersebut adalah letak dari bank sampah itu yang nantinya akan digunakan sebagai pengumpulan sampah-sampah milik warga seperti itu nah permasalahan yang timbul adalah ketika ada warga yang bersedia tempatnya dijadikan bank sampah tersebut tapi kemudian penduduk sekitar yang berada di sekitar wilayah tersebut menolak bapak seperti itu sehingga kegiatan bank sampah ini tidak kerealisasi hingga saat ini dikarenakan permasalahan mengenai lokasi dari bank sampah seperti itu bapak untuk menanggulangi atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang seperti itu bagaimana terima kasih masalah bank sampah memang klasik dimana-mana itu masalah tempat jadi tempat itu harus berdasarkan kesepakatan warga sekitar bahwa tempat itu diizinkan untuk digunakan bank sampah walaupun itu rumah pribadi karena banyak orang yang selalu beranggapan bahwa sampah itu hal yang kotor gigi bau kalau misalnya bank sampahnya bukan bank sampah yang mengelola organik sebenarnya tidak ada masalah nanti tinggal menyampaikan ke pengurus RT atau pengurus RW ataupun pengurus desa menyampaikan bahwa di tempatnya akan dijadikan bank sampah itu biar mereka para pengurus RT RW ataupun desa menyampaikan ke masyarakat sekitar kalau misalnya memang terjadi penolakan dari warga di sekitarnya ya tidak bisa memang mau tidak mau memang harus pindah tempat jadi bagaimana dibuat kesepakatan sehingga tidak memberatkan dan juga orang yang akhirnya sepakat tempatnya itu dimana gitu ya Lin baik ibu terima kasih ibu dan sama mungkin ada ini ternyata ini ya semakin banyak pertanyaan mulai tadi dan beragam yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan ya masing-masing ya ini menarik karena akhirnya aplikasi tempat saya seperti ini tempat saya seperti ini mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan assalamualaikum ibu oke rahma walaupun salam ya silahkan rahma rahma ada dimana rahma ada dimana sekarang saya ada di terenggale ibu sekarang ada di terenggale ya bagaimana terenggale aman-aman ya alhamdulillah ibu oh iya kamu sehat-sehat ya rahma alhamdulillah ibu sehat semuanya alhamdulillah penting sehat ya silahkan rahma baik ibu sebelumnya terima kasih untuk waktunya saya berdiskusi dan mungkin bertanya dengan bapak maupun ibu juga berkaitan dengan tanggapannya untuk diskusinya saya mulai itu dalam beberapa bulan ini tiga bulan terakhir ini alhamdulillah saya lebih menyukai kayak berkecimpung di sampah karena memang apa ya disini itu harga sampah anorganik itu benar-benar tinggi untuk omsetnya sendiri itu sampai ada beberapa apa ya gudang-gudang gudang-gudang timbah sampah plastik itu yang didirikan disini karena memang harga jualnya itu yang cukup tinggi nah untuk ilmunya sendiri saya juga dapat tapi bukan dari akademisi maupun yang mengerti tentang sampah tetapi lebih ke orang-orang perdesaan karena saya tinggal di desa itu banyak banget bu kayak ilmu-ilmu pengetahuan yang baru saya dapatkan di detik itu juga terus untuk permasalahannya sendiri itu ada satu limbah atau satu satu sampah yang saya itu belum tahu cara mempelajarinya itu dan itu cukup banyak di tempat saya itu mohon maaf ya bu ya sebelumnya itu ada sampah pembers bayi dan ada juga dari mohon maaf itu ada pembaru dari pembaru tuanita nah sampah-sampah seperti itu tuh saya susah untuk mempelajari karena mungkin itu berkaitan dengan bahan kimia yang beda dengan sampah organik dan anorganik nah terus disini tuh ada mitos seperti ini bu jangan kayak jangan membuang sampah pembers maupun dan sebagainya yang berbentuk seperti itu di apa ya kayak dibakar gitu nanti takutnya kalau panah seperti itu bu terus namanya orang suletan namanya orang desa ya bu jadi kalau ada apa berbualan tentang itu tuh langsung ya menyebar dan percaya nah akhirnya sampah-sampah seperti itu tuh ditimbun tetapi kalau saya mikir kalau ditimbun itu apa enggak mencemari dari tanahnya itu sendiri ya bu terus mungkin dari bapaknya ada saran berkaitan dengan limbah yang seperti itu dan ibu terima kasih banyak bu ya rahma ini menarik ya semakin berkembang ternyata persoalan sampah ini ternyata cao yang gak hanya ya seperti itu ternyata kalau kita ya pelajari lebih dalam ternyata ya komplek juga ternyata gitu bagaimana dan lain sebagainya baik silahkan cao yang ini gimana untuk ya yang khusus itu ya sampah tadi ya saya nyebutnya juga agak ini ya pampers ya dari ya bayi ya dan ini ya dan satunya itu tadi jadi kalau pospak itu nanti kita juga juga belajar nanti ada materi tentang membuat pot dari pospak jadi ada ya pospak itu popok sekali pakai oh popok pospak jadi bahasanya bukan pempes kalau pempes kan merek oh iya ya pospak ya nah itu nanti nanti bisa 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 dipelajari jadi memang bisa dimanfaatkan kalau untuk pospaknya nah kalau untuk pembalut beberapa meng aplikasikan itu apa menjadi sama dengan dengan isian pospak jadi sebagai media penyerapan air gitu jadi didampingi di ditaruh di sekitar tanaman cuman kalau kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi membahas masalah pembalut ini ini bagi orang-orang di Jawa Islam di Jawa di Bali sepertinya juga sama jadi pembalut itu identik dengan hal-hal yang kotor gitu kan karena itu dari darah kotor dan itu biasanya akan banyak didatangi barang halus gitu jadi itu juga hal yang masih jadi pemikiran bagaimana cara mengolahnya dan karena itu hal yang kotor kalau misalnya kita taruh di tanaman ya sebaiknya tanamannya jangan tanaman pangan tetapi tanaman hias karena tanaman pangan nanti ujung-ujungnya kita juga yang makan hasilnya gitu nah kalau apa sambil lalu sebenarnya boleh diajarkan ke mereka bahwa sebenarnya menggunakan pembalut itu apa kurang baik gitu jadi menggunakan pembalut itu justru akan mempercepat apa ya prosentase meningkatkan prosentase terjadinya kanker servis bagi bagi wanita jadi jauh lebih baik kalau misalnya diajarkan untuk mulai beralih menggunakan menspet atau menskap itu itu kalau kalau untuk ibu-ibu sih atau mbak-mbaknya saya sangat-sangat menyarankan karena sebaik apapun pembalut dia pasti punya kandungan klorin dan kandungan diopsin di dalamnya sama tributiltit kalau tidak salah kandungan kimia yang ada di dalam pembalut ataupun pospart nah kandungan tributiltit ini itu beberapa peneliti menyampaikan bahwa ketika dia dibuang ke sungai itu justru akan mengibatkan perubahan genetik pada ikan dari yang awalnya jantan menjadi betina itu itu kalau dibuang ke sungai nah jadi kemudian saya berpikirnya gini dulu ketika saya masih kecil itu enggak ada yang namanya pospak ya kita kemudian dicuci ulang banyak yang berubah genetiknya dari jantan menjadi betina yang kemudian sekarang model-model seperti lucinta luna itu juga banyak jadi ternyata itu juga mempengaruhi manusia mempengaruhi hormon-hormon manusia itu sih berdasarkan penelitian jadi daripada cuma takut suletan kalau saya sih lebih takut anaknya jadi bencong itu sampaikan aja seperti itu kalau misalnya masalah pemanfaatannya ya itu bisa digunakan untuk pot untuk pospak kalau pembalut mentoknya masih di apa untuk penyerapan air di tanaman gitu ya itu itu ya Rahma ya jadi memang mungkin kalau dulu tuh waktu saya masih SMP nyawiyong jadi memang ada dulu itu jadi sebelum mungkin dibuang dibersihkan dulu ya itulah itu dibersihkan dulu gitu baik pembalutnya ataupun itu ya pospat itu ya itu dibersihkan dulu jadi mungkin akhirnya setidaknya apa ya ya yang apa ya yang menempel itu bisa larut lah jadi akhirnya kalau pun dibuat untuk penyerapan ataupun setelah dibersihkan itu apa ya lapisan plastiknya itu dibuka jadi di dalam itu kan jadi kayak ya itu bisa dibuat ya seperti apa ya kapas gitu ya tapi ada juga jadi gel tapi setidaknya kalau udah dibuka gitu kan akhirnya itu 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 bisa bisa dibuang jadi kemudian bisa dimanfaatkan lebih lanjut seperti yang tadi dijelaskan oleh Cak Oyong tadi tapi gitu ya Rahma tadi penjelasannya jadi memang itu akhirnya berdampak banyak ya ternyata limbah atau sampah yang kita hasilkan itu tadi ternyata bisa mengakibatkan perubahan ya terhadap jenis kelamin terhadap ikan kemudian ya ya banyak hal gitu yang terjadi jadi bisa bisa ditambahkan Rahma mengenai misalnya akan apa ya memberitahu apa yang akan terjadi tapi yang paling yang paling dekat adalah dibersihkan terlebih dahulu sebelum misalnya dibuang baik itu ya itu tadi pokok sekali pakai itu ataupun ya itu tadi pembalut gitu gitu ya Rahma ya jadi jadi jangan langsung dibuang begitu saja udah capek biar praktis jangan dibersihkan dulu ya dibuka sehingga kemudian memang benar-benar bersih kemudian bisa apa dipergunakan untuk hal yang tadi itu seperti penyerapan dan mungkin untuk yang tadi sudah disampaikan oleh itu ya Rahma ada lagi Rahma mungkin sudah cukup karena mungkin disini tuh bukan cuma bayi sekarang kan banyak orang desa itu yang anaknya itu pergi ke kota sampai mungkin ibunya atau ayahnya itu diri-tiran kepop bantu jadi mau tidak mau mereka juga menggunakan kayak jenis popok kayak gitu jadi lebih banyak lagi tambahan limbah berkaitan dengan hal itu mungkin nanti kalau dari cawa yang ada waktu buat kasih kita keterampilan atau pembahasan mengenai pembuatan daur ulang seperti apa pengolahannya mungkin bisa diinformasikan kepada mahasiswa terima kasih iya kalau gak salah mungkin agendanya apa besok atau ya kalau saya lihat rundown acara ini ada ini ya Pak Rahma udah dapat ini gak info gak dari panitia untuk infonya sendiri jadi kami kami belum dapat yang dapat hari ini untuk lantian amdara karena untuk besok itu terselenggara webinar itu berkaitan dengan KKL oh gitu ya mungkin beda beda angkatan ya iya mungkin beda angkatan tapi mungkin caoyong mungkin panitia sudah ini ya mungkin panitia sudah menyimpan nomor caoyong jadi mungkin kalau tidak keberatan atau mungkin bisa mengunjungi IG Sobung Sarka atau bagaimana sehingga mungkin ke depan kalau misalnya ingin konsultasi ingin ngobrol atau ingin apa ya dapat info atau dapat pelatihan atau edukasi yang mungkin ada adik mahasiswa ingin konsultasikan atau ingin sharing atau bagaimana bisa menghubungi caoyong mungkin dimana caoyong atau saya share screen rencana jadwalnya ya oh silahkan mungkin yang takutnya ini beda angkatan mungkin kalau sekarang angkatan 19 besok memang mungkin beda lagi atau gimana mungkin pak herman yang bisa jawab ya setahu saya yang peserta hari ini nanti memilih beberapa apa pelatihan yang akan diselenggarakan gitu ada tanggal 3 tanggal 4 tanggal 10 tanggal 14 tanggal 17 tanggal 18 oh ya bisa insya Allah bisa kalau besok karena memang yang angkatan 19 ini ini ya bikin ini ya bikin apa KKL virtual ya besok yang Senin ini kan sudah lomba ya untuk ini ya membuat laporan ya jadi memang ini yang 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 angkatan sekarang bisa mungkin mungkin juga Cak Ooyong selain ya mulai Juli bulan depan awal Juli mungkin kalau misalnya adik-adik mahasiswa ingin tahu lebih banyak ataupun menghubungi selain IG Sobung Sarka mungkin ada yang apa ya mungkin nomor atau apa yang bisa dihubungi bagaimana Cak Ooyong boleh WA di WA boleh WA mungkin bisa di ini mungkin agar bisa dicatat ya atau bagaimana di 0877 0877 43 43 444 444 500 saya ulangi lagi Cak Ooyong 0877 43 444 500 jadi mungkin itu bisa untuk misalnya ada adik-adik yang mungkin ingin sharing atau konsultasi atau bagaimana silahkan untuk menghubungi nomor tersebut tapi kan ada IG juga ya Cak Ooyong Sobung Sarka ya Sobung Sarka sama akun saya juga bisa ca.oyong ca.oyong .oyong ini saya boleh izin share screen rencana rencana jadwal sama Anu ya silahkan silahkan jadi ini rencana pelatihannya jadi ada pengolahan kain atau upcycle dari kain itu tanggal 3 Juli 3 Juli daur ulang kertas tanggal 4 Juli masih belum tampak ini ca.oyong pengolah belum belum masih jalan sepertinya atau mungkin belum ini ya V belum bisa share screen atau bagaimana V sudah ini sudah di layar saya mungkin ibu tapi belum muncul belum muncul mungkin masih loading masih belum muncul atau mungkin V kamu ada ini V ada ada ini nya rundown atau gimana V bisa dibantu mungkin atau gimana V gak ada masih ini masih atau mungkin dihentikan dulu kemudian coba di upload kembali diunggah kembali di stop sudah sudah belum 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 ya belum ya V di layar kamu tampak gak V masih belum ibu iya V kamu punya gak ininya lagi rundown untuk rundown nya tidak ada yang praktek saya oh gitu tapi tanggal 3-4 Juli 3 dan 4 Juli Juli ya iya mungkin nanti ini peserta ini suaranya dari mana ini Wilda ya Wilda dimute ya Wilda gak bisa ya iya tidak tidak muncul masih belum muncul tapi mungkin bisa disampaikan secara ini aja mungkin tanggal 3 dan 4 iya Cak Oyo jadi tanggal 3 Juli itu upcycle kain tanggal 4 Juli daur ulang kertas tanggal 10 Juli pengolahan plastik tanggal 14 Juli ada 3 ada kompos popo organik cair sama ekoenzim tanggal 17 Juli pembuatan pot dari pospak tanggal 18 Juli pengolahan lilin dan sabun dari minyak jelantah jadi lengkap sekali sebenarnya sudah mungkin adik-adik mahasiswa yang apa ya tertarik bisa mengikuti di tanggal-tanggal tadi 3 4 ya sudah sudah disebutkan tapi kalau misalnya ini bisa menghubungi Cak Oyong ya tadi di nomor HP yang sudah disampaikan ya bisa di menghubungi sehingga misalnya saya itu punya ini apa limbah atau limbah atau apa ya sampah plastik kira-kira diapakan ya atau kain dijadikan apa diolah menjadi apa nanti bisa ikut kelas-kelas yang ada udah beliau rencanakan ya di awal Juli dan saya pikir mungkin kemungkinan besar bisa mengikuti ya karena memang Juli ini sudah libur ya sudah libur bahkan saat sekarang juga adik-adik mahasiswa ini sudah sudah apa ya sudah ujian akhir ya tinggal menunggu nilai dan kemudian libur oke sudah dicatat ya untuk adik-adik mahasiswa sehingga tanggal-tanggal tadi kalau misalnya mungkin butuh informasi lebih lanjut silahkan menghubungi di nomor yang tadi sudah Cak Oyong sampaikan baik apakah ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan ini sudah semakin siang baik kalau tidak ada mungkin ini sangat menarik ya ternyata adik-adik mahasiswa ini antusias sekali menceritakan apa yang terjadi di lingkungannya dan bagaimana caranya mengatasi hal yang terjadi di lingkungan masing-masing yang tadi ada dari Bali Terenggale Kediri Blitar Robolingo Pasuruan sangat menarik jadi sangat antusias adik-adik mahasiswa ini bahkan mungkin nanti selanjutnya untuk mengisi kekosongan liburan ya mungkin daripada di rumah daripada ngelamun ya atau ngeloyur yang tidak jelas karena sekarang COVID kalau tidak tidak penting ya jangan keluar rumah ya nanti bisa ikut tadi pelatihan yang sudah Cak Oyong sebutkan tadi bisa membuat apa tadi darulang kain kemudian bikin sabun dan lain sebagainya jadi silahkan nanti mungkin ya daripada diem oh ya di rumah banyak ini misalnya kaos atau lain yang tidak pakai biar jadi duit daripada diem atau ngeloyur tidak jelas sekarang lagi pandemi bagaimana caranya agar produktif nanti ya boleh diikuti itu kemudian bisa juga disampaikan ke teman-teman yang lain atau mungkin ada adik tingkat atau kakak tingkat atau ada saudara atau teman ya silahkan untuk mengikuti karena ilmu itu jangan cuma berhenti di kita kalau bisa disebarkan hal baik itu disebarkan karena itu akan memberikan manfaat yang baik juga jadi jangan jangan kemudian oh ya saya punya informasi udah saya keep untuk saya aja jangan disebarkan aja akan lebih banyak orang yang mengetahui caranya untuk mengolah atau mendaur ulang akan semakin baik sehingga akan bisa mengurangi limbah atau apa limbah plastik atau sampah yang ada di sekitar kita jadi tadi ya itu tadi agar bisa zero waste dan juga mendatangkan pendapatan income bagi diri kita kurang apa ya ternyata sampah itu bisa mendatangkan income untuk kita kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik baik terima kasih caoyong atas waktu yang sudah diluangkan sehingga memberikan kami ilmu yang sangat bermanfaat sekali banyak hal-hal baru yang kami didapatkan mengenai bagaimana cara kita melestarikan lingkungan kita uar terhadap lingkungan dan bagaimana bahaya yang akan bisa ditimbulkan kalau kita serampangan atau tidak mengolah atau membuang sampah sembarangan ternyata sangat berbahaya sekali bagi lingkungan kita dan mungkin ke depan ternyata sampah itu akan ada pelatihan bagaimana cara mengolah sehingga ini yang saya pikir akan ditunggu-tunggu juga oleh adik-adik mahasiswa sehingga daripada diem yang ngelamun bagaimana agar produktif menghasilkan pendapatan di musim pandemi sekarang ini terima kasih banyak atas waktunya masukkan ilmu yang diberikan kepada kami jangan kapok caoyong jadi kalau misalnya mungkin suatu saat kami menghubungi semoga selalu ada waktu untuk berbagi dan mengajari kami terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan terima kasih baik selanjutnya saya kembalikan kepada MC Faye baik Ibu terima kasih itu tadi penyampaian materi dan juga tanya-jawab yang telah disampaikan oleh pemateri kita kali ini saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Nurul Hidayah SPI dan juga moderator kita Ibu Dr. Dwi Yunita Sari SEME JIPHJM acara selanjutnya yaitu penyerahan e-sertifikat pemateri dan moderator kepada panitian bertugas dipersilakan tidak tidak keluar ya Faye Barusan sudah kelihatan Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita kali ini Yaitu Bapak Nurul Hidayah SPI sebagai pemateri pelatihan amdal virtual Dengan tema membangun kesadaran ekologis pada generasi milenial Selanjutnya penyerahan e-sertifikat moderator kepada panitia dipersilakan Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Dwi Yunita Sari, SEMECPHCM Sebagai moderator dari pelatihan amdal virtual Dengan tema membangun kesadaran ekologis pada generasi milenial Demikianlah serangkaian acara pelatihan amdal secara virtual Karena mengingat kegiatan ini diselenggarakan secara berkelanjutan Maka diingatkan kepada seluruh peserta yang mendaftar pada pelatihan amdal secara offline Untuk praktek hasil pelatihan amdal Untuk informasi lebih lanjutnya akan diinformasikan melalui via grup oleh panitia Sebelum acara ini diakhiri, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera Karena kita akan melakukan sesi foto bersama Silakan kepada yang bertugas Baik, kita mulai Slide pertama Satu, dua, tiga Selanjutnya, slide kedua Selanjutnya, slide kedua Satu, dua, tiga Selanjutnya, slide ketiga Satu, dua, tiga Selanjutnya, slide ke-6 Mohon maaf, slide ke-4 Satu, dua, tiga Selanjutnya, slide ke-5 Satu, dua, tiga Selanjutnya, slide terakhir Satu, dua, tiga Terima kasih Sesi dokumentasi sudah selesai Saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta Untuk mengambil screenshot mengikuti acara pelatihan ini Sebagai bukti keikutsertaan dalam acara pelatihan Amidal Virtual Sebelum meninggalkan forum Dipersilakan kepada seluruh peserta Untuk mengisi link presensi yang tersedia di kolom dead Saya ulangi lagi Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengisi link presensi yang telah tersedia Demikianlah serangkaian acara yang sudah kita lalui Saya, Fai Banul Haliza Selaku pembawa acara Mengucapkan terima kasih banyak Atas waktu dan partisipasinya Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semua Terima kasih Caoyong Terima kasih Pak Herman Adik-adik mahasiswa Terima kasih juga Ibu Dwi Saya izin ya, live ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih